Lu mau nongkrong di warkop tadinya lu mau ngepost pasti malu-malu Nah sekarang lu bisa ngepost nongkrong di warkop gausah malu Dan lu yang cuma beli kopinya satu 15 ribu ke coffee shop Lu paksain kesitu dan lu ga beli apa-apa lagi tapi lu lapar Itu ada kita disitu Jadi gua nama nongkrong yang kaum kentang ya Kaum kentang Karena kita ngecombine antara coffee shop dan warkop Kita ngambil irisan tadi ada menu-menu di warkop dan ada menu-menu di coffee shop Tapi dengan harga warkop apa tuh? Halo Askul apa kabar hari ini saya lagi ada di Bekasi tempatnya di Galaksi Dan kita mau ngomongin satu bisnis baru yang menarik banget nih Kali ini saya akan bahas bisnis yang murah meriah warkop warung kopi Nah namanya Warduman Ini warung unik banget dan punya konsep yang beda sama warkop-warkop yang lain Dan ini Kali ini Warung ini akan Mengadakan pembukaan di bulan November Jadi saya bertepatan Sebelum bulan November Wawancara dengan mereka bertiga nih ownernya Kayak gimana ya warkop Warduman Let's check this out Halo Askul apa kabar Hari ini saya lagi ada di warkop Duduk Manis Duduk Manis Duduk Manis Bersama dengan trio Duduk Manis Udah manis banget nih Udah manis banget Udah kurang manis ya Kurang ya Ini gak siapa ini dari sini? Saya dengan Yandy 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 Ini Nugi Bayu Yandy Nugi Bayu Ini konsepnya gimana sih warkop duduk manis? Lebih Nugi kali ya Secara konsep sih benernya kita Mau bikin Wadah Buat Orang-orang tuh Biar nongkrong bareng Tapi Dengan price yang juga Gak terlalu mahal Tapi Tempatnya enak juga Jadi sebenernya kan Saram udah banyak tempat yang Secara price juga mahal Secara konsep Secara agar yang sebesar sih sebenernya Warkop ya bro Warkop Jadi kan kita sebenernya culturenya Kita kan di warkop ya Sebenernya Bukan yang mendiscredit ke cookshop Tidak sama sekali Itu kan terunannya Pengembangan dari situ ya Pengembangan dari situ Kita mau balik lagi nih Ibaratnya Dulu Yang booming Ada di setiap Berapa meter Itu warkop ya Kan udah mulai shifting Ke coffee shop Segala macem Nah Kita nih gimana Caranya mengkolaborasikan Warkop sama coffee shop Nah Jadi Orang yang nongkrong di coffee shop At the same time Dia mau keluar Dia gak nongkrong di warkop kan Gue mau ke coffee shop Ya pasti ke coffee shop Gue mau ke warkop Pasti gue ke warkop Dan Dandandandandek Pasti beda Ya kan Gue mau cover itu semua Nah Kita bertiga disini Kita hadir nih si warkop ini Hadir Kita meng Apa namanya Kita Menghasih wadah Ya menghasih wadah Dari jadi Asih opsi Dari irisan si coffee shop Sama warkop ini Lo mau nongkrong di warkop Tadinya lo mau ngepost Pasti malu-malu Nah sekarang Lo bisa ngepost Nongkrong di warkop Gak usah malu Dan lo Yang cuma beli kopinya satu 15 ribu coffee shop Lo paksain Kesitu Dan lo gak beli apa-apa lagi Tapi lo lapar Itu ada kita Disitu Itu loh Nah Jadi ibaratnya Karena kan saya juga BSC di coffee shop Ya jadinya Ya kita Kita coba Mau Apa namanya Ya kita coba Si nambungin nih Antara dua konsep gitu Itu Jadi Buang anak nongkrong nih Kaum kentang ya Kaum kentang Iya Kaum kentang Mau Gaya Kalian makan Nambung Mau gaya tapi kurang Iya kan Tapi pengen gaya Jadi I know I know Terus ini sebenernya Jam bukanya dari jam berapa nih Kalau untuk saat ini Kita Operasional sebenernya Kita hari ini Belum buka Kita buka untuk Temen-temen aja Musuh-musuh enggak ya Musuh-musuh Belum Ada satu hari lagi Itu udah mulai lewat-lewat sih Kalau musuh-musuhnya Mulai-mulai ngeliatin Iya Mulai-mulai ngeliatin gitu ya Oke Mulai ngeliatin Nah itu kita mulai tanggal 28 Oktober Oh Kita baru mulai buka Untuk public Untuk 28 Oktober Per 28 Kita buka 24 jam Oh 24 jam Sekarang? Untuk sekarang Dari jam 9 sampai jam 2 malam Oh Itu Jadi lo yang pada kentang-kentang Atau basian dari mana Pas tuh Pas tuh Gitu-gitu Jadi kalau Kalau abis ke club Pepsi Terus Kurang dari Jakarta Ya kan Kan pada jam 12 tutup tuh Jam 1 ya kan Nah itulah Waktunya nge-warkop Ya kan Kembali ke warkop Kembali ke warkop Siap-siap Terus Yang bedain Warkop ini Sama Warkop yang biasa Ada menu apa sih? Sama warkop biasa? Yes Balik lagi Karena kita nge-combine Antara coffee shop Dan warkop Kita ngambil irisan tadi Ada menu-menu di warkop Dan ada menu-menu di coffee shop Tapi dengan harga warkop Apa tuh? Kayak tadi mas minum milkshake kali ya? Tulisannya Eh susu kocok Susu kocok Kan kalau dikocok Kita lokalkan Ya Kita ada susu kocok disini Yang itu Susu kocok paper mint Susu kocok Yang ini tuh mungkin Dari looksnya Dari presentasinya Itu kayak coffee shop kan? Itu cuma Ada di warkop Gitu Harganya murah ya? Harganya murah pasti Pasti murah itu yang penting Kan buat yang kentang-kentang kan? Oh iya Jadi gimana caranya Lu Sekarang ada susu kocok Nih Atau ada kopi susu Tapi bukan sasetan ya Ada kopi susu Dan susu kocok Sebelahnya Ada indomie Sama ada burjo Gimana lagi lu bisa dapet Cuma dari luar rumah Gitu bro Duk manis ya Duk manis Terus Disini Selain Selain Indian Lemang-leman itu Sama Mie ya Ada Roti-rotian gak? Ada roti-rotian Roti bakar Roti Jepang Bapaknya Roti Jepang Sama gue pancong Sama gue pancong Kita nanti Nextnya bakal ada gue pancong disini Sama snack-snackan sih mas Kita juga ada kayak Cireng Ketang goreng Yang kayak gitu-gitu Yang buat sharing-sharing sama temen-temen Sambil main catur Main katu Bebas Dan kalo dari segi kopi Ini bro yang menarik sebenernya Dari segi kopi Warkop lu pasti Kopi digunting dong Saseb Saseb Iya kan Udah lama banget gue gak minum Kopi Saseb Dan lu gak bakal nemu disini Oh iya Oh iya Karena kita Basenya dari Beneran Biji kopi Iya iya tapi kan Tempatnya biji kopi lu gunting juga Tempatnya biji kopi? Diikat loh Kalaulah paperclip Gak digunting Oh iya gak Oh iya gak Oh iya gak Oh iya gak Terus kita roasting Kita roasting Terus Roasted beansnya Itu Udah di green Itu yang jadi base-nya kita Makanya kita kenapa disini gak ada Kopi Saseb Itu bukan yang gak mau jual kopi Saseb Tapi Gue selalu Ini idealisnya gue ya Gue selalu pengen Namanya Kopi Nih kopi Nih kopi Bukan kopi Saseb itu loh Bukan kopi jagung loh Maksud gue Nah jadi Kita setuju disitu Kita mau memasarkan Masyarakatkan kopi Kita Sesama Owner kopi shop Tujuh disitu kan Itu aja kenapa Ada kopi susu murah Gitu kan Kita mau memasarkan kopi Nah kalo lu Memasarkan kopi Memasarkan kopi Tapi orang aja masih seger Masuk ke toko lu Kapan ini mau Makin Memasarkan lagi Si kopinya ini Gitu Kita mulai dari ketika terkecil Kecil 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 Di tengah pemukiman Tapi lu gak minum kopi Saseb Lu minumnya kopi Yang ada di kopi shop juga Oke Benuh kopinya pak Es kopi susu doang Es kopi susu doang Sama kopi hitam Metodenya Kita ada di Tubruk Metodenya sama Satu lagi gue pake Metode Ada metode kampung Metode kampung ya Itu menarik Metode kampung ya Metode kampung ya Menarik Metode kampung itu menarik Jadi Nah gitu lah pokoknya Oh kayak modern-modern kopi Aceh Kayak oleh kareng Metodenya Kayak oleh kareng Sayangnya Saya tidak bisa nyoba Di hari ini Barat tanggal 28 Barat tanggal 28 Kita ada coba gitu Sebenernya kalo dari diferensi Tempat sendiri Selain menu Kita juga ada diferensi 4 Kan kalo warkop kan Pesannya kan Biasanya kalo warkop kotor Ata jorok Jualan macem Terus kita disini Bikin tempat tuh yang Cozy Yang memang buat orang Nongkrong tuh nyaman banget gitu Sama tambahan Poinnya juga kita Ada Apa? Mediain nopan bareng Batminton Gula Poify Jadi Kita mau ngajak orang Nongkrong lagi bareng Makanya kita Balik lagi Hashtag kita sekarang ini Kan kembali ke warkop Ya ya Sebenernya Gue punya usul sih Kalo lo emang Konsep nonton bareng Kalo cuma Space kecil gini sih Enggak Enggak Make sense Mendingan lo beli Rector Tembak Tembak LCD Tembak LCD screen Ya itu awalnya emang begitu tuh Konsepnya Jadi Tapi balik lagi Karena kita konsep Yang kedua balik lagi Kita Tumbuh nih kita hadir di Tengah-tengah pandemi Ya Pertama itu Yang kedua Kita adanya di Tengah pemukiman bro Yang ketiga Akankah Warga-warga sekitar Bisa toleransi dengan itu Kita Ngerjaga itu Betul Oke oke Narik banget Terus Kedepannya Apakah begini aja Atau mungkin ada cabang lain Pasti Pasti ada cabang lain Tapi Kalau dibilang Warduman Bakal jadi Besar Dalam segi tempat Dalam segi tempat Jadi besar Bukoh dua lantai Bukoh dua lantai Itu enggak Kita emang konsepnya Warkop Kita kecil-kecil aja Bukoh dua lantai Tapi punya basement Tiga lantai basement Iya Sama ya Iya Sama Benar up akhirnya Benar Tapi itu penting sih Kita gitu aja Iya Karena terserang kan Terserang nih Kedala PR kalian kan parkir Iya Saya susah parkir loh Karena itu naik mobil Iya Naik motor makanya Oh Gak iya Tapi disini ada palet Tapi disini ada palet Jadi kita palet Saya kebetulan Saya kebetulan palet Makanya tadi mewarif palet Free free Kondisi mulamur Belum percaya Dan belum percaya Siapa yang diwarif palet Mobil gue ilang Benar-benar Berarti itu kalau dari ruang luar ya Benar Benar Gitu aja Oke Ini menek banget Kalau misalnya mau kasih ini Alamatnya di Jalan pulau siri utara Blok A Blok A Blok A Sorry A9 no.16 Patokannya deket masjid Asobide Daerah galaksi lah Ya udah Aku lo smartphone ga Ya di search aja ada Ada Warkop duduk manis Warkop duduk manis Silahkan Silahkan ada kesini Terus nanti ketemu sama Trio Warkop 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 Nanti bisa di ini Bisa di paletin langsung Bisa Bisa Oh palet Boleh Buka ini boleh dipercaya Buka ini boleh dipercaya Lihat tampak depan Tampak samping Memang rada kayak maling Tapi bukan Saya palet kok Itu aja makasih ya Udah mau sharing tentang Warduman Gitu thank you Kita terimakasih banyak Mas Enda juga Udah mampir Siap siap Ditunggu kembali ke Warkop ya mas Siap siap Nah itu dia tuh Jadwal untuk kembalinya agak susah Karena ngonten juga Siap Karena mau nyobain kopi ya Jari closing dulu Mau nyobain kopi kan Kalau udah lopen Berarti harus dateng lagi Kembali ke Warkop ya Oke siap siap Nanti ada part 2 nya berdi video ini ya Gue dipaksa nih yaudah Oke Ntar gue cobain kopinya dari dia Makasih ya Jangan lupa klik like subscribe Tekan tombol lonceng Dan jangan lupa untuk Jaga kesehatan Jaga bapak kesehatan Pake masker Kita gak pake masker Karena ada diwawancara Udah pada swab ini Udah swab juga Udah pada swab Kalo gue udah vaksin Udah dong Wajib vaksin 2 kali semua kan Udah kan 3 kali Polio Atau polio Kalo itu mah dulu Gak usah disempatir Kalau apa dulu Banyak dong Swapnya swab up lagi Udah gak bisa lagi Baiklah Kita kasih Satu Tepuk tangan Supaya Semang Apa tuh Respek aja ya Tepuk tangan Satu aja Kalo dua kan bunyi Bener satu aja Tepuk tangan 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 Terima kasih ya Lepun nih Aku jadi pecah anda Terima kasih ya